Pemerintah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada 2021 silam kembali mencuat ke publik setelah polisi menetapkan tersangka baru Ibdate yang merupakan perwira polisi. Ibdate jadi tersangka perintangan penyidikan karena merusak tempat kejadian perkara atau TKP. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat sempat menggegerkan publik pada 2021 silam. Kasus terus bergulir dan sempat buntu dalam mencari tersangka. Berselang dua tahun, pada 2023 polisi akhirnya mengumumkan tersangka. Belum selesai, terbaru Polda Jabar kembali mengumumkan tersangka yakni Ibdate yang merupakan perwira polisi. Ia menjadi tersangka perintangan penyidikan usai tindakan yang menguras bak mandi yang dinilai merusak tempat kejadian perkara atau TKP. Penetapan tersangka baru ini pun mendapat respons positif dari keluarga korban. Keluarga berharap agar siapapun yang terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti dan Amalia dapat ditangkap. Karena begitu sih, enggak. Cuma orangnya tahu waktu saya diperiksa ke Subang kan suka ketemu. Mungkin kesalahannya menghalangi masalah itulah. Masalah sekarang, masalah BAP itu kan dia yang mungkin yang ngatur ke apa gitu. Jadi, ya itulah kayaknya masalah. Tapi enggak tahu yang lainnya emang gitu. Ya harapannya semuanya, pokoknya sempat selesai. Pelaku-pelakunya yang bersalah, walaupun kesalahannya kecil harus dihukum. Soalnya kan ini negara hukum. Soalnya saya belum puas kalau pelakunya itu semuanya belum keungkap lah, belum tertangkap gitu. Pokoknya harus ketangkap gitu. Saya belum tahu itu belum ada ini, belum ada kabar ini, belum ada informasi masalah itu. Ipdate yang saat itu menjabat sebagai Kanditresmo Pohres Subang disebut memerintahkan seorang berinisial S untuk menguras bak mandi dengan tujuan mencari barang bukti baru. Namun, tindakan Ipdate tersebut dilakukan tanpa izin atau koordinasi dengan tim Inavis yang masih melakukan olah TKP. Sehingga, penyidik menilai Ipdate telah menghambat penyelidikan. Atas perbuatannya, Ipdate dijerat dengan pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara.